Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kampung Telaga Kali ini saya akan memberikan cara ataupun tips kepada teman-teman semuanya Bagaimana caranya mengganti background foto menjadi merah atau warna yang teman-teman sukai Tanpa menggunakan aplikasi sekalipun Dengan cara ini, tanpa bersusah payah Teman-teman bisa mengganti background foto teman-teman seperti pas foto yang berlatar merah atau biru atau warna lainnya Hanya dengan menyediakan foto yang ingin dirubah latar backgroundnya Dan juga hanya menggunakan Google Chrome atau browser lainnya di Android kita Kita sudah bisa mengubah latar foto kita dengan mudah di Android kita teman-teman Bagaimana caranya? Langsung saja saya praktikkan kepada teman-teman semuanya Pertama sekali, teman-teman hanya perlu membuka Google Chrome atau browser lainnya di HP teman-teman Langsung saja klik Google Chrome jika Anda menggunakan Google Chrome teman-teman Selanjutnya kita ketikkan di kolom pencarian remote.bg Selanjutnya kita klik saja teman-teman Nah setelah masuk ke dalam tampilan ini Ini adalah layanan online yang hanya membutuhkan 5MB saja untuk mempermudah kita Yang ingin mengganti background foto kita teman-teman seperti pas foto latar merah Selanjutnya teman-teman tinggal klik saja upload foto atau yang saya lingkari merah Dan teman-teman akan dihadapkan ke menu untuk memilih foto mana yang ingin kita ubah backgroundnya Di sini saya akan memilih foto terlebih Setelah kita memilih foto yang ingin kita ganti backgroundnya atau latar fotonya menjadi berwarna yang kita sukai teman-teman Atau menjadi warna merah Langsung kita klik saja Maka akan dihadapkan kepada proses upload teman-teman Nah setelah proses upload berikut teman-teman Beginilah tampilan background yang ada pada foto kita setelah kita upload ke layanan online mengubah background ini Maka latar foto kita sebelumnya akan menghilang teman-teman menjadi background dasar dari foto Selanjutnya teman-teman klik saja yang saya lingkari merah yaitu tulisan edit Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman Nah di tampilan inilah kita bisa merubah background foto kita sesuai yang kita inginkan teman-teman Disini terdapat berbagai macam background yang disediakan Seperti pemandangan Seperti suasana alam Dan juga gambar-gambar tema lainnya teman-teman Disini terdapat banyak pilihannya teman-teman Tinggal kalian memilih bagian mana atau background mana yang kalian suka Namun jika kalian ingin merubah backgroundnya menjadi berwarna latar merah atau biru Teman-teman klik saja yang saya lingkari merah teman-teman Disitu kita akan diarahkan untuk memilih warna yang kita ingin ganti backgroundnya teman-teman Setelah kita memilih kita klik saja oke Dan saya akan memilih background berwarna merah sebagai contohnya kepada teman-teman semuanya Saya klik oke langsung Setelah saya klik oke maka tampilan background sudah berubah teman-teman menjadi berwarna merah Seperti ini teman-teman Nah sangat mudah bukan Jika ingin menyimpan teman-teman tinggal klik saja tanda panah yang saya lingkari teman-teman Di pojok kanan atas layanan ini teman-teman Nah langsung saja teman-teman klik download image teman-teman Atau download gambar Maka setelah itu selesailah kita merubah backgroundnya Nah foto ini sudah tersimpan ke galeri teman-teman Coba saja teman-teman kembali dari menu ini Dan cek galeri teman-teman di android teman-teman Maka foto ini otomatis sudah tersimpan Dengan background sudah berganti berwarna merah Itulah dia caranya bagaimana merubah background secara otomatis Tanpa aplikasi dan tanpa bersusah payah Namun apabila teman-teman merasa tidak puas Dengan hasil background yang sudah teman-teman buat Jika ada yang kurang ataupun teman-teman merasa ada yang kelewatan warnanya Maka teman-teman bisa mengeditnya lagi teman-teman Pertama pilih dulu warnanya Setelah teman-teman pilih warnanya Klik saja ok teman-teman Selanjutnya teman-teman saya klik saja menu erase dan restore teman-teman Nah di menu ini teman-teman bisa mengedit atau menambahi atau mengurangi bagian Yang ingin teman-teman tambahkan berwarna sesuai background yang teman-teman pilih Nah saya langsung contohkan teman-teman Ini dia fungsi dari erase dan juga restore teman-teman Dan kemudian inilah dia fungsi dari restore teman-teman Yaitu menghapus bagian background mana yang teman-teman rasa ingin dihapus Dan ingin diatur sampai batas mana backgroundnya mengenai foto kita teman-teman Nah mungkin sampai disini dulu teman-teman Yang bisa saya sampaikan cara merubah background secara online tanpa bersusah payah Dan dengan mudah dengan secara otomatis teman-teman Terima kasih Saya Sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax